Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang Pemirsa. Untuk menghindari aksi balap liar di ruas Jalan Pramuka, pemerintah Kabupaten Batanghari Jambi akhirnya membangun polisi tidur. Namun polisi tidur yang dibangun justru menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor, mengalami kecelakaan dan videonya viral di media sosial. Inilah video amatir yang viral di media sosial saat pengendara sepeda motor begalami kecelakaan akibat polisi tidur di Jalan Pramuka, Kelurahan Muara Pulian, Batanghari Jambi. Pengendara sepeda motor ini bertabrakan dengan pengguna jalan lainnya setelah rem mendadak dan begalami kecelakaan karena tidak mengetahui adanya polisi tidur. Di ruas jalur dua Jalan Pramuka yang selalu ramai dilewati pengendara ini, setidaknya ada dua titik polisi tidur yang baru dibangun oleh pemerintah untuk menghalau aksi balap liar. Warga yang melintas jalan tersebut menggeluhkan karena polisi tidur yang dibangun terlalu tinggi sehingga kerap menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan. Agak direndahin. Agak direndahin ya. Tidak apa-apa dibikin tapi jangan tinggi kayak gitu. Ini kalau mendoran ayu terlalu banyak atau gimana ayu? Kalau terlalu banyaknya sih tidak masalah sih untuk kami. Terlalu tinggi ya. Sementara dari keterangan pengendara lainnya yang menyebutkan bahwa sejak polisi tidur ini dibangun, sudah ada tiga pengendara sepeda motor yang mengalami kecelakaan. Warga berharap agar pemerintah juga memasang rambu-rambu di jalan agar para pengguna jalan lainnya mengetahui adanya polisi tidur dan tidak lagi menimbulkan kecelakaan. Kalau informasi yang kita dengar itu sudah ada tiga pengguna sepeda motor yang terjatuh dari melintasi polisi tidur ini karena mereka tidak tahu dan melaju dengan kencang jadi mereka terjatuh. Dan satu kendaraan mobil itu kelihatannya ada as yang pas dari kendaraan mobilnya itu. Meski sudah banyak makan korban, hingga kini pihak yang berwenang belum bisa dikonfirmasi terkait standar pembangunan polisi tidur di jalan. Dari Batang Hari Jambi, Tarmizi, TV One menggabarkan.